Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak kepada Apolres, Tangsel, terima kasih juga kepada Bapak Apolosek Pegedangan, Bapak Kanit, Bapak Katim, Bersirsa Jejaran. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih buat Bapak Kapolres, Bapak Kapolosek Pegedangan, Bapak Katim, Bapak Kanit, Pegedangan. Ya saya udah gak bisa berkata apa-apa lah. Alhamdulillah yang masih rejeki saya gitu. Ini kan motor belum bisa dibawa pulang, Bu. Ya harapannya yang penting udah ketemu gitu moternya. Dan pelakunya pun sudah, sudah di ini. Bu yang dorong Ibu berlapor siapa, Bu? Yang dorong Ibu berlapor siapa? Yang nolong? Yang dorong Ibu berlapor ke Polsek. Oh, dari Bapak ini, Katim, sama kami Pegedangan. Gak, 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 Polsek. Sama sekali, justru saya yang dikasih duit. Saya gak bolong, barusan aja saya ditraktir makan pizza. Sama Bapak Anju. Berlaku, 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 berlaku. Berlaku, berlaku. Berlaku, berlaku, berlaku. Ibu berapa lama nanti Pak diserahkan ke korban Pak untuk moternya ini mungkin buat kerja atau buat apa Kita akan berproses dulu Pak yang pasti tadi seperti didengar langsung testimoni dari Ibu Gusti ya bahwa masyarakat pun beliau mewakili masyarakat yang sudah hadir Ini benar-benar tidak saya tidak duga juga beliau memang mau ingin memberikan testimoni artinya kami sudah berupaya Untuk kemudian memberikan rasa nyaman, rasa aman dan keadilan untuk masyarakat Walaupun ini masih berproses nanti di kejaksaan sampai di penadilan yang jelas kami akan membantu yang terbaik Supaya masyarakat mendapatkan hak-haknya yang masih berproses secara hukum Ini tercatatnya Pak, bagaimana Pak saya tanya? Prosesnya itu kan kita menangkap awalnya itu kan dari penada Dari penada itu kemudian kita kembangkan sampai ke pelaku-pelaku Yang pasti untuk proses penegakan hukum Curanmor ini rekan-rekan tahu ini masalah yang sangat rumit Tidak mudah Kami pun sudah berkoordinasi Saya sudah berkoordinasi dengan para Kapolres Dan kita sependapat, kita sepakat kita akan bekerja bersama-sama Untuk kemudian memberantas sindikat Curanmor ini Yang lain rekan-rekan? Pak, sosialisasi kepada masyarakat bila ada korban-korban yang lain itu Cara laporannya bagaimana Pak? Nah yang pasti untuk masyarakat yang berada khususnya di Hukum Pores Tangsel Kalau mungkin nanti melihat silahkan rekan-rekan liput secara detail motor-motor ini Kemudian dapatkan keterangannya Ya, nomor rangkanya, nomor mesinnya Kita akan berikan ke rekan-rekan media untuk disosialisasikan ke masyarakat Jika kemudian ada yang merasa menjadi korban Kami akan dengan sangat senang hati menerima laporan dari masyarakat Untuk kemudian kami akan proses tentunya sesuai dengan ketentuan hukum Dan kami menghimbau masyarakat Mohon jangan pernah kemudian untuk enggan melapor ke polisi Tadi ada pertanyaan yang kami pun kaget ada pertanyaan tersebut Alhamdulillah selama kami memimpin di Pores Tanggerang Selatan Kami selalu menekankan ke masyarakat bahwa layani dengan sepenuh hati Jangan bikin susah masyarakat, mereka sudah jadi korban Tadi juga salah satu bukti bahwa selama proses ini Korban tidak pernah mengeluarkan uang spesial apapun Dan saya menjamin serta berupaya yang terbaik Untuk masyarakat tidak akan ada perlakuan-perlakuan hal-hal yang tidak diinginkan Kami akan berupaya semaksimal mungkin bekerja secara profesional Tujuan kami hanya untuk membantu masyarakat Tujuan kami hanya untuk melakukan penegakan hukum yang profesional Tujuan kami untuk masyarakat melihat kalau polisi Khususnya Pores Tanggerang Selatan hadir Dan berupaya untuk menyelesaikan berbagai macam permasalahan di masyarakat Nah ada beberapa mungkin yang enggan melapor Dengan berbagai persepsi Nah kami himba untuk bila ada yang kehilangan kendaraan bermotor Laporkan Dimanapun itu, di Polsek, di Pores, terdekat laporkan Karena akan sangat membantu pihak kepolisian Seperti sekarang ini Saat kami mengungkap ini, mendapatkan belasan kendaraan bermotor ini Kami langsung berkoordinasi ke Polsek-Polsek, ke Pores Yang terdata tadi itu, rekan-rekan lihat Masih banyak yang belum terdata Ya mungkin kami juga akan terus mengembangkan ada di wilayah yang lain Nah kami akan sangat terbantu tentunya Kalau masyarakat membuat laporan polisi Demikian mungkin ya Tidak bisa kesehatan Hah? Aduh Suara pak Wait, wait Wait, parah Ketalem Ya, ketalem Ketalem Sumpah, apa di teman-teman tuh Ini lagi pak Tidak bisa mengembangkan Tidak bisa mengembangkan Tidak bisa mengembangkan selamat menikmati 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 selamat menikmati